Peringatan Hari Jadi Kabupaten Batanghari yang ke-74 tahun berlangsung meriah. Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Beginilah suasana kemeriahan hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74 tahun. Dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Bupati Batanghari, Ketua DPRD Batanghari, serta seluruh tamu undangan disambut dengan tarian persembahan. Sebelum memasuki gedung DPRD Batanghari untuk melakukan paripurna, para tamu undangan juga disiram dengan beras kunyit selayaknya menyambut para raja zaman dahulu. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam pidatonya mengatakan, jika Kabupaten Batanghari saat ini sudah masuk usia ke-74 tahun, Bahkan Batanghari juga menjadi salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Jambi. Dengan demikian, kata Bupati, untuk membangun Batanghari tidak mudah. Sebab dengan usia yang sudah tua, maka banyak aset-aset daerah yang sudah mulai rusak. Begitu sulit kita untuk berubah ke Batanghari. Kita tahu bersama, Batanghari usianya sudah 74 tahun, usia yang sangat matang. Dengan kematangan itu, pasti banyak tantangannya. Yang pertama tantangannya, pasti banyak sakana-sakana yang sudah rusak. Keusakan ini yang perlu kita benahi, supaya update sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kematangan itu, mungkin ada nilai-nilai yang mungkin sudah luntuh dari filosofi orang Batanghari. Perlu kita kembalikan lagi. Bagaimana niat leluh kita, niat pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, untuk membuat Batanghari menjadi tempat yang nyaman, tempat yang aman, tempat yang membuat orang Batanghari semua sejahtera dan bahagia. Joni Firdaus, Cik TV, Lapor K.